Wah, Asri bikin betah suasana kampung yang masih Asri. Apalagi di sana ada Mak Haji yang sangat ramah, luar biasa. Tuh ini kampung sangat bersih sekali sahabat tuh. Masya Allah, Mak Haji ini sangat ramah. Masya Allah sahabat ya, Mak Haji ini sangat ramah. Jadi beliau sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri sahabat ya. Orang yang meneliti apalagi apa-apa, ibu mah. Aku jamin itu, manusia mah harus marah main. Terus. Dia pun, yang penting, batinnya bersih. Masya Allah. Kondeksi, syok-syok. Oh gitu. Sudah kedakwih dia Pak Haji ini? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan, apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dimurahkan rezekinya. Serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Dan, sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari yang sangat cerah ini. Saya akan mencoba kembali untuk berkunjung ke rumah Mahaji. Yang mana beliau hidup di kampung yang berada di dasar lembah Jurang Cadas Pangeran. Untuk nama kampungnya yaitu Kampung Ciseda. Nah, mengenai atau mengenal kampung Ciseda ini memang seakan tiada habisnya sahabat. Kampung favorit ini mah. Berada di lembah Sunyi Cadas Pangeran. Dengan suasana yang sangat asri. Dan masih sangat lestari sahabat. Saya kangen sama Mahaji di sini. Yang mana beliau sangat ramah sahabat sama saya. Masya Allah. Semoga saja beliau ada dan sehat. Biarpun memang beliau mah hidupnya sendiri atau sama abah berdua di sana sahabat. Masya Allah. Seperti yang sahabat lihat. Ini kampung masih sangat asri. Masih sangat alami. Kampung Ciseda yang berada di lembah Cadas Pangeran sahabat. Yuk kita lanjut menuju ke rumah Mahaji sahabat. Masya Allah. Tabarok Allah. Indah pisan sahabat. Semoga saja ini di sini tetap asri ya. Tetap lestari. Untuk kebelangsungan hidup generasi yang akan datang ya. Seakan tiada habisnya dan seakan tiada bosannya ini berkunjung ke kawasan kampung Ciseda. Untuk akses jalan pun Alhamdulillah sudah sangat baik. Sudah jalan di cor. Nah ini tepat di hadapan saya ini adalah sungai Cipeles. Masya Allah. Airnya sangat deras. Nggak boleh dagis sahabat. Kalau sahabat berkunjung ke kawasan kampung Ciseda ini. Dijamin betah sahabat. Nggak mau pulang. Berada di dasar jurang Cadas Pangeran. Masya Allah. Tuh. Untuk ke bagian atas itu menuju kampung Ciseda 2 dan pasir gede. Nah ini sungai Cipeles sahabat. Tuh. Aliran sungainya juga sangat lumayan deras sahabat. Tuh. Masya Allah. Tuh. Sepertinya enak kan sahabat kalau ngojai di sana. Masya Allah. Tabarok Allah. Nah untuk ke atas ke sana menuju kampung Ciseda 2 dan pasir gede. Nah untuk Ciseda 1 ini ke sini ke bagian sebelah kiri sahabat. Nah ini terlihat dari jauh ini bekas longsor ya. Tuh. Aduh Masya Allah. Tabarok Allah sahabat. Kampungnya sangat indah ini mas sahabat. Tuh. Ibu itu paling mantan. Di toko tidur-tidur di pasir. Di lemur. Nah ini apa? Pasir gede. Oh pasir gede. Muhun. Ini mah Ciseda abunya. Ciseda. Ciseda lebak. Muhun-muhun. Tuh sahabat kita beli tahu ya. Tahu. Ini mah asli tahu sumedang bu. Muhun. Tahu sumedang ini mas sahabat ya. Oh ibu mati palihan lemur gede. Eh lemur gede pasir gede. Pasir gede. Nya-nya. Nah itu tepat di atas itu jalan raya Cadas Pangeran sahabat ya. Jalan yang menghubungkan antara dua kabupaten. Nah kita lanjut sahabat menyusuri kampung Ciseda disini ya. Kita akan berkunjung ke rumah Mak Haji. Masya Allah. Mak Haji itu sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri sahabat. Yang mana beliau itu sangat begitu ramah. Muh-muh. Masya Allah. Tuh sahabat ini jalan ya. Biarpun ini kampung berada di lembah. Seperti yang sahabat lihat ini memang dikelilingi sama area pepohonan, perkebunan. Yang cukup rimbun dan tinggi besar. Tapi bisa sahabat lihat ini untuk akses jalannya sangat bersih. Masya Allah. Ini menandakan bahwa memang warga masyarakat di perkampungan Ciseda ini pada rajin. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Tabarok Allah. Kampung yang sangat indah. Kampung Idaman. Seakan tiada bosannya sahabat saya berkunjung ke kawasan kampung Ciseda ini. Wah. Asri bikin betah. Suasana kampung yang masih asri. Apalagi di sana ada Mak Haji yang sangat ramah. Luar biasa. Tuh ini kampung sangat bersih sekali sahabat tuh. Bisa sahabat lihat. Nah tapi untuk suasananya sepi. Sunyi sepi, damai dan tentram. Suasana kampung di Sumedang ya. Bu, ngiringa langkung bu. Masya Allah. Tabarok Allah sahabat. Indah pisan ini. Kampung. Lajang ke mana tuh? Oh. Ayo jalan gitu? Oh gitu. Udah kedahui dia Pak Ngintan? Gitu. Oh, kapal hidinya Mak jalan ya? Ya, kapal hidinya. Katong. Oh, nyonong jalan Mak kapal hidinya teh. Masya Allah. Ternyata ke bagian sana teh masih ada jalan sahabat. Iya tuh. Aduh, suasananya. Sunyi dan sepi sahabat. Damai dan tentram. Tuh, disana tuh ada area persawahan. Tapi ya Alhamdulillah sahabat untuk persawahannya sudah dipanen hampir semua. Jadi kesini mah untuk area persawahannya sudah mulai mau memasuki lagi musim canggul. Nah, seperti itu sahabat. Tuh. Untuk airnya disini curcur sahabat. Nah, ini rumah Mak Haji sahabat. Rumah Mak yang sangat ramah. Tuh, Alhamdulillah beliau ada. Nah, ini rumah Mak Haji sahabat ya tuh. Enakan pisang. Nah, sebelum kita ke Mak kesana. Kita lihat-lihat dulu kawasan area sebelah sini sahabat tuh. Tuh, airnya juga ngegolontor ya. Air mata pegunungan sepertinya ini sahabat. Nah, ini ada masjid disini tuh. Uh, Masya Allah. Nah, kita lihat ke bagian sini sahabat. Apakah ada rumah lagi? Hmm, masih ada rumah sahabat ternyata. Ada jalannya juga ya. Tuh. Nah, rumah Mak Haji mas sahabat. Berada paling dasar dan paling ujung. Masya Allah. Nah, saya tak penasaran sahabat. Ingin melihat ke area bagian sini nih. Hmm. Oh, masih ada rumah-rumah. Tapi ini mas sepertinya rumahnya sudah tidak dipergunakan sahabat. Nah, disini tuh terlihat tadi dari Jawa ada satu rumah. Satu rumah sahabat tuh. Satu rumah terpencil atau terujung. Oh, ini jalan nyata lagi pada diperbaiki. Lagi dicor sahabat tuh. Hmm, Masya Allah. Nah, jadi sahabat rencananya saya mau masak-masak di rumah Mak Haji. Seperti itu. Tuh, habis beli kerupuk. Jadi, di tempat di pinggir sawah disana kita tuh mau bikin, apa namanya, mau masak eceng. Ecing. Atau apa ya untuk bahasa Indonesia-nya ya eceng sahabat ya, seperti itu. Habis beli samara ataupun kerupuk nanti kita makan-makan disana sahabat. Jadi, tetap simak videonya sampai dengan selesai. Nah, ini Mak Haji sahabat disini. Masya Allah, Mak Haji ini sangat ramah. Masya Allah, sahabat ya, Mak Haji ini sangat ramah. Jadi, beliau sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, sahabat ya. Bapaknya, orang yang meneliti apalagi apa-apa, ibu mah. Aku jami, teh. Nah, manusia mah harus marah main. Lerah. Dia pun. Yang penting, batinnya bersih. Masya Allah. Kondeksi, sokakak. Dhamu'al deh pun, bang, impang, namun ibu. Lerah, semua. Apa ini kita tersabar akal itu, Kak Haji, kan? Lerah, lihat ehnya. Lerah, siapkan Mak Haji. Lalu, menisah romea. Menisah romea. Maha Haji, masya Allah. Tanah kia, cerita. Suatu orang di rumah, ada orang. Bu, mau lewat. Dari mana? Orang toko. Tidak buk bantau. Lerah, tamah. Lerah, lerah. Lerah. Mangat, mangga. Air dulu ya, nanya dulu. Aduh, ibu, gak? Pan cenang ini cek. kalau tegak pun Bapak Masur Samayor jam 24-5 eh ulah kagilema ulah muding terbenar kita doraka maling seorang beres-beres orang tadi itu bu makasih ya pan bu saya itu dari tadi pengen minum silahkan sekali waktu gitu abis mak kasar orangnya ngomong disiplin kos abris tapi hati-hati yang penting hati Allah mengetahui biarpun ibu tapi hati enak ketahuan namanya laris bukan pasal lagi cekit etat rak neraka mohon-mohon masya Allah ah mama geda bodohnya ah mama oke dengan hari pendidikan hati alia mama gitu masya Allah selera selera ilmu tetap pendidikan bukan untuk kerja aja yang diperleng negeri itu salah yang penting kita bisa menghayati amin 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 majinya Bismillah ge'al jadi Bismillah ngawitan obibadai indama teteh terus berguna Allah ten menerima itu segala rupa ku Bismillah haji hadiah yang keluar dari dunia atau video mereka bagaiman semoga itu memiliki amin amin kamu hanya eh ya ya gik 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 Gok gik 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 Masya Allah sahabat mahaji Sangat bareh deh orangnya Masya Allah Kita ini sahabat ya Sudah memiliki izin dari yang punya Rumah dari pemilik Dari mahaji disini Kita temen mau ngalah genjer Bukan ecek sahabat genjer Tuh kang unang udah siap Menjadi si bolang Nah jadi sahabat baru santai Habis panen genjer Nah ini sahabat panen genjer Bada di kulup kang ya Nah jadi saat ini kita sedang berada Di kawasan kampung Di lembah curang cerdas pangeran Tepatnya di pinggir atau di belakang rumah mahaji Yang sangat ramah Nah rencananya kita Tadi kita mau botram Cuman nasi nanya enak Sedikit Nah jadi kita Nah jadi kita Alah dede inun ya Alah dede inun Menyata memanfaatkan Bahan yang ada di alam Nah kebetulan Minta dari sawah mahaji ya Genjer Barusan habis dari warung Sama beli kerupuknya Sahabat kita mukbang genjer Di sini nih Nah jadi sahabat Kita akan masak genjer ya Ini kita izin dulu sama mahaji Ini karena tumbuhnya di sawah mahaji ya Nah kita mau masak genjer Dengan Semaranya juga simple Ada nicin dan Garam ya Nah nanti kita akan mukbang genjer Di sini Jadi tetap simak videonya Sampai dengan selesai Nah sahabat ini Adalah suasana Di samping Atau di belakang Rumah mahaji Yang sangat ramah Masya Allah Jadi rencananya Barusan habis masak genjer Dan rencananya kita akan makan Nah cuman makannya Bawa dari rumah Kang Adit Barusan yang bawa Sahabat tuh Nah jadi sahabat Kita makan dulu ya Tuh bersama Kang Unang juga Di sini Dan Selamat makan Selamat Menikmati ya Bismillahirrohmanirrohim Makannya seharanya Aduh